Hello Potatoes, hari ini kita akan unboxing sesuatu yang menarik banget Aku udah nunggu barang ini lumayan lama ya Dan ini adalah suatu produk yang aku belinya janjian sama temen-temen youtuber yang lain Ada Valkro, ada Andreas Elnatan, sama Wonsters aku Karena produk ini sebenarnya memang set berisi 4 ya Jadi kita belinya bagi 4 gitu Langsung aja kita lihat, dia adalah Magic the Gathering Commander Deck Yes, ini adalah bisa dibilang kayak semacam starter decknya gitu ya buat Magic the Gathering Tapi ini buat salah satu formatnya Magic yang paling populer Yaitu Commander, atau orang suka nyebutnya EDH juga ya Aku sebenarnya dari dulu, waktu jaman masih serius main Magic gitu ya Udah diajakin terus sama temen-temen buat Harus bikin deck EDH, harus bikin deck EDH gitu Cuma aku kayak nggak pernah ada kesempatan buat Ujung-ujungnya bener-bener bikin deck EDH gitu Dan kali ini disaranin lah Gimana kalau kita beli yang ini pre-constructednya buat mulai Habis itu nanti baru kita upgrade dari sini Jadi ya, kita patungan berempat, beli satu set ini Dan aku kali ini akan buka yang Black Knight Rage Ini warnanya ada merah sama hijau ya Decknya bertema naga-nagaan Dan langsung aja kita unboxing sambil aku jelasin Apa sih sebenarnya Commander itu ya Langsung aja kita lihat sang General Nagaku ini Let's go! Oke, di depan kita sudah ada Magic the Gathering Dungeons & Dragons Commander Dragonic Rage Yes, jadi Commander ini sebenarnya apa? Ini adalah salah satu format di Magic the Gathering ya Jadi sama kayak Pokemon kan ada beberapa format juga Ada standard, expanded, kayak gitu Nah, di Magic ada salah satu formatnya itu yang namanya Commander Nah, format Commander ini tuh sedikit unik ya Karena kalau Magic kan aku udah pernah jelasin ya Di video aku yang ini Jadi kalau kalian belum nonton video ini Mungkin kalian harus nonton dulu supaya ada gambaran dikit dulu ya Cuma 5 menit kok videonya Nah, di situ aku bilang kalau Magic itu pertandingan antara 2 orang Pake life-nya 20 gitu ya Nah, sedangkan di format Commander ini Kita mainnya jadi multiplayer teman-teman Jadi berempat Dan life-nya seorang itu jadi 40 Nah, terus yang menarik lagi dari format Commander ini adalah Deck-nya itu harus berisi 100 kartu Dan 100 kartunya itu harus beda Ya, 100 kartunya nggak boleh ada yang sama Kecuali basic land-nya ya Itu kayak energinya gitu kalau di Pokemon Itu yang bikin format Commander ini menarik Dan jadi kayak format casual yang dipake orang-orang Buat having fun sama temen-temennya Nah, terus yang menarik lagi Kenapa sih namanya Commander? Itu karena kita itu bisa milih satu kartu legendary ya Legendary creature kayak begini Untuk dijadiin General-nya kita teman-teman Jadi Commander-nya Nah, nanti deck-nya kita itu akan berputar di sekitar si General-nya Kayak ini kan General-ku si Dragon Barbarian ini ya Nanti jadi kartu-kartunya itu kombo yang berputar sekitar si Dragon Barbarian ini Oke, kita langsung aja liat ya Di dalam sini ada 2 Legendary Foil Ini salah satunya Front Disk Cuma yang di box-nya ini cuma gambar doang ya tempelan Keren banget sih, buat di display bagus Terus di belakang ada gambarannya nih Incinderate your enemies Bakar habis musuh-musuh kalian Terus kita bisa pilih Commander Dan kalahkan teman dan juga lawanmu di multiplayer magic format ini ya Panggil Front Disk is Ancestor Dragon Panggil ininya naga-naga leluhun ya Buat menghancurkan orang-orang bodoh yang berani berdiri di depan menghalangi jalan kalian Terus kita disini dapatnya ada beberapa legendary creature Terus disini bossnya kita Front Disk Stage of Ancient ini ya Di dalam sini ada deck box, ada 100 kartu dengan 17 kartu baru Dan ada 10 double-sided token Terus ada life wheel juga buat ngitung life-nya kita yang 40 Itu kan life 40 baik banget ya Dan strategy insert, reference card Yaudah langsung aja kita buka ya, aku udah penasaran banget Dan kalau set-set seperti ini Biasanya dia ada siapin nih tempat bukanya dari bawah Ini arahnya begini ya? Apa begini? Sebenarnya begini sih Kok panahnya kesana ya? Wow keren, habis dibuka ada logo warnanya Keren kehabis Oh, niat ya bikinnya ya ada tarikan begini ya teman-teman Keren banget Wut, up-up-up Oh, ini cuma kayak kotak buat pajangannya Terus disini ada apa nih? Ini buat apa ya? Kayak bisa dilepas gitu sih Oh, nggak bisa ini karton doang teman-teman Buat di pajang doang Yaudah ini kita langsung masukin lagi ke boxnya aja ya Nah, ini di dalamnya ada satu deck box Langsung ada isi kartunya nih Nah, ini mau ngomong karena Uh, front disk Keren ya Nah, itu si Valkro, Mas Daru, sama Ko Andreas tuh masing-masing dapet decknya beda-beda Jadi kalian cek juga ke tempat mereka Nanti kita bakal record juga video kita main berempat nih Oke Nah, ini karena Deck-nya isi status aku udah siapin sleeve juga ya Disini aku pake sleeve katana warna ijo Karena kalian banyak banget yang nanya Bang, sleeve-nya merek apa? Bang, suka pake sleeve apa? Bang, sleeve apa yang bagus? Jadi ini salah satunya aku rekomen Ini nggak di-sponsorin sama ultimate guard Cuma aku emang suka banget ya Ultimate guard katana Pokemon juga aku pake yang ini Cuma kemarin tuh aku pakenya yang warna kuning ya Kalau biasa buat Pokemon Kalau ini karena decknya merah ijo Aku putusin buat beli yang warna ijo sih Nanti kita coba liat juga ya Langsung aja kita liat decknya dulu temen-temen Wow, di dalamnya ada Karton putih Kayaknya cuma buat ngisi doang Supaya tebel Terus kita dapet ininya Life counternya Buat nge-track life kita 40, 39, 38 Oh ini bahannya bagus ya? Oh ini cuma sampe 21 ya Kalau udah 20 kita balik Keren juga Ininya keren sih Aku kayaknya bakal pake deh Terus disini kita ada kayak Strategy guide ya tadi bilangnya ya Mungkin dia kasih tau kombo-kombonya nih Draconic rage Primary commander front disc Terus ada cara main decknya kayak gimana Turn pain into rage with front disc Terus ini kayak ini ada penjelasan singkat tentang commander rule tuh kayak gimana Terus mulai dengan 40 life Terus commandernya itu ada di command zone ya Command zone itu kayak Outside the game gitu Itu kayak tangan tambahan kalian Kalian bisa manggil commander kalian langsung dari command zone itu Tapi harus ada extra bayar 2 colorless Terus ini di belakang ada kayak Kombo-kombonya ya Front disc Ini si front discnya Terus ini ada naganya Cloud Unrivaled Ancient Ini ada sedikit ceritanya juga nih keren Sama ada Wolfgar of Icewind Dale Si om-om ya Terus ada duang Ada Iklat Kayak gitulah Dia kasih kayak tips and click buat decknya juga ya disini ya Tapi bukan ini yang mau kita lihat Kita tuh mau lihat kartu-kartu kerennya nih Langsung aja yuk kita lihat yuk Isinya kayak gimana ya Ini keren banget sih aku suka life counternya Nah ini decknya Wow Front disc Rage of Ancients Tebel banget ya Bisa token juga di belakang Wih keren ya Enrage Ketika front disc Kena damage Kalian bisa bikin token Naga 5 per 4 Merah Ijo ya warnanya ya Dragon spirit Creature token With Ada efeknya When this creature deals damage Sacrifice it Jadi kalau Creature ini Ngasih damage ke lawan Dia harus langsung disacrifice Terus kalau kita Roll 1 atau lebih dadu Kita bisa Ini Bikin front disc Take 1 damage Jadi ini kombonya temen-temen si front disc ya Kita pakai Kartu-kartu yang efeknya roll dadu Kasih damage ke dia sendiri Habis itu kalau dia kena damage And takesnya jalan Kita bisa panggil Naga 5 per 4 Gitu Wah Masso juga ya dia ya Nagama Sokis temen-temen Soalnya kita buka Ini kayak Buka apa ya Waffer-waffer Jangan dulu yang ada Ininya Wah decknya tebal banget 100 kartu temen-temen Gila Langsung kita strip-in lah ya Si ininya Foil-foilnya Eh Oh ini Ini kayak Oh ini kayak Kartu tebal gitu ya Buat Buat pajangannya gitu doang Ih keren ya Ini baru kartu aslinya yang di belakang Tuh Yang ini buat pajangan Keren sih Buat taro di comment zone kali ya Mantap Ini kartu benerannya From this rage of ancient Dapatnya foil ya kita ya Langsung aja kita Sleave-in Ini kayaknya deckboxnya muat deh buat Kartu sleeve ya Terus kita juga dapat Cloud-nya ini Unrivaled ancient Ini kalau kalian mau lihat Cara summon kartunya ya Kita lihat mana-nya itu Di sebelah sini temen-temen Di kanan atas Kalau ini berarti dia pakai Satu mana hijau Satu mana merah Sama lima mana bebas Jadi total ada Tujuh mana yang dipakai Buat summon dia ya Dia terbang Terus dia bisa langsung nyerang Di giliran pertama dia turun Ketika cloud nyerang Tambahin X mana Dengan kombinasi color apa aja Dan X-nya itu total Power creature yang nyerang Jadi kalau misalnya kita Total power creature yang nyerang Sepuluh Kita nambahin sepuluh mana Wih jauh juga Mana ini cuma bisa dipakai Buat cast spell Mananya hilang sampai End of turn ya Baru mananya hilang Kalau pindah giliran lawan Dari Winter Hydra War Endeavor Dragon Lord Champion Ini kartu dua warna nih Merah hijau Ini Ini Wolfgar yang tadi ada di depan Kalau kalian perhatiin temen-temen Ini kartunya One of semua ya Semuanya beda Jadi itu salah satunya yang bikin Format EDH Atau Commander ini Menarik banget Karena 100 kartu loh 100 kartu itu banyak Dan isinya beda-beda Semua temen-temen Ini demanding dragon nih Dulu koyopi ini Orang yang suka pake nih Kalau Dia naganya tuh Sangat demanding temen-temen Udah kayak pacar kalian Gagak Waktu dia turun ke field Tembak 5 damage Ke target Opponent Kecuali Dia sacrifice creature Jadi lawan tuh Harus milih Lu mau sacrifice creature lu Atau lu mau 55 damage Demanding banget Terus Ih gambarnya keren-keren ya Ini mungkin aku gak akan baca semua Aku cuma liat sekilas-sekilas aja Temen-temen Tapi ini kartunya Rare Oh mythic Mythic Ya aku cuma tau reality lah ya Aku gak tau Bagus atau gak Shivan Hellkind Skyline Despot Ada kartu-kartunya aku kenal gak ya Cuma ini keren sih Semua kartunya rare Temen-temen Gila Warstorm Search Ketika creature enter battlefield Di bawah kita Deal damage Sesuai powernya Eh ini target Boleh ke player Atau ke creature lawan Jauh banget ini Tapi mana-nya gede sih 6 mana Enchantment Chameleon Colossus Decree of Survivory Oh ini nih Garuk nih Dari Eldraine Kalau gak salah dulu Return of Wildspeaker Kita bisa pilih salah satu Draw kartu sesuai jumlah power terkuat non-human creature kita Atau non-human creature kita Dapet plus 3 plus 3 Atarka World Lander Wih keren ya Naga nih Dragon's Horde Oh ini dapet land juga Cinderglade Crucible of Spirit Dragon Exotic Orchard Game Trail Jadi kalau land-land yang kayak begini Kita Tetep cuma boleh pake satu Temen-temen Yang kita boleh pake banyak Itu kalau basic land ya Ini kan gak basic nih Ini cuma land biasa Mossward Bridge Oh ada Barbellion Plus juga Kita dapet ini juga gak ya Ranger Plus ya Ini udah kartu-kartu uncommon nih Royal Beast Within Postal Majesty Oh dapet Cultivate Keren ya Cultivate ini ada salah satu Borderless Artnya Yang gambarnya full art Itu digambar sama orang Indonesia Temen-temen Billy Christian ya Aku suka banget gambar itu Itu keren banget Semoga someday bisa ketemu ya Sama Bang Billy Christian Gila gambarnya sih keren abis Aku taksir sih itu Cultivate Full art Keren abis Terus kita lanjut Ada Garruk Garruk's Uptizing Garruk ini salah satu Karakter yang terkenal juga nih Di dunia Magic the Gathering Return to Nature Zabach Oh Arken Sinet Dapet juga Gruul Signet Gruul tuh Nama kombinasi warna Jadi tiap kombinasi warna Di Magic itu Ada nama-namanya sendiri Temen-temen Kayak Biru Eh Kayak ini Merah-Ijo Ini namanya Gruul Terus kayak Merah-Biru Itu Izet Terus kadang lagi Yang tiga kombinasi warna Kayak Merah-Biru Ijo Itu Temur Kayak gitu-gitu Ada Semua ada Namanya Jadi asik tuh sebenernya Kalau kalian mau hafalin Nama-namanya juga Terus ini Soul Ring Ini kartu wajib banget Di Decommander Kayaknya semua Decommander pasti pake Soul Ring deh Dia artifact satu mana Efeknya itu Nge-tap dia Dia hasilin 2 mana Temen-temen Jadi Kalau misalnya di giliran pertama kalian Kalian udah play land Habis itu turnin soul ring Di giliran kalian berikutnya itu Kalian kayak Anggapannya udah punya 4 mana gitu 1 mana dari land pertama 2 mana dari land kedua Terus 2 mana lagi dari soul ring Itu gila banget Turn 2 udah play kartu 4 mana ya Document Tower Ada Desert Gruul Turf Ini kayak tadi aku bilang ya Ini markasnya Gruul Gruul itu Sekte yang warnanya merah-Ijo Sekte tuh Nah ini nih Ini dia basic land Basic land ini kayak bisa dibilang Kayak basic energy-nya Pokemon ya Basic land Terus kalau yang menarik dari Basic land-nya Adventure in forgotten realm ini Kita Di bawahnya ini ada Kayak tekstnya gitu loh Aku pernah jelasin juga sih Mountain Terus gambarnya juga bagus-bagus ya Kalian yang suka Lihat pemandangan-pemandangan gitu Mungkin akan sangat excited Lihat Basic land-basic land gini Kayak aku personally Aku koleksi basic land foil sih Karena basic land foil itu Mostly ya Aku nggak bilang semua Kebanyakan murah teman-teman Jadi kayak Mungkin cuma 0, berapa cent gitu Kayak cuma 5.000-10.000 Jadi Aku koleksi basic land foil Yang murah-murah gitu Cuma buat lihat pemandangan-pemandangan indah ini Ini asik banget sih Node forest-nya banyak ya Nah oke Ini di belakang kita ada tokennya teman-teman Kita lihat tokennya Terus ini juga dia ada kayak tips card Yang mungkin buat teman-teman yang masih baru Yang bingung Dalam giran kalian tuh ngapain aja sih Itu ada beberapa phase Yang pertama itu begin Kita mulai dengan untap Itu kartu yang tadinya miring Dilurusin lagi Terus ngedraw kartu Masuk ke main phase Kita bisa play 1 land Only once per turn ya Cuma boleh play 1 Kecuali ada efek-efek tertentu Terus kita bisa cast creature Atau spell-spell lainnya Jadi di Magic the Gathering itu Creature itu dianggap spell juga teman-teman Jadi kalau misalnya Dia ada bilang target spell itu Creature juga termasuk gitu Terus kita baru masuk combat Kita bisa declare penyerangnya kita Jadi kalau di Magic itu Kita nyerangnya bukan satu-satu Kayak mungkin kita bandingin Kayak game-nya kayak Yu-Gi-Oh ya Yu-Gi-Oh kan kita nyerangnya satu-satu gitu ya Kalau di Magic itu Pas kita declare combat Kita declare attacker Kita harus nentuin Siapa aja yang mau nyerang nih Si A, si B, si C Kamu nyerang Si D sama D E gak usah nyerang gitu Kita harus declare semuanya di awal barengan Nah itu baru nanti lawannya nentuin nih blockernya Oke Aku mau pake A sama B untuk ngeblok A mu Aku mau pake C buat ngeblok B mu Kayak gitu Habis udah Nentuin lawan nentuin blocker Baru kita Hitung combat damage-nya Siap creature mana aja yang mati Berapa damage yang masuk ke player lawan Kayak gitu Terus Disini sama kayak Yu-Gi-Oh Ada main phase 2 juga teman-teman Cuman disini bahasanya lucu ya Main phase again Kita masih bisa play land lagi Kalau kita belum play land Kita masih bisa cast creature atau spell lain Sama persis kayak Inilah ya Kayak main phase pertama Cuman aku kan dulu mainnya standard ya Standard itu biasa satu tips Beginner tips yang aku bisa kasih buat kalian Biasain kalian mainin creature kalian itu di main phase 2 Supaya Lawan gak Gak bisa nebak kalian tuh punya Aneh-aneh gak sih pas combat gitu Biarin mana kalian tetap berdiri waktu combat Pas main phase 2 Baru kalian habisin mana kalian buat summon creature gitu Terus baru enter creature heal past the turn Belakangnya ada apa Popular magic format Ini ada standard nih Standard tuh kayak Ya kayak standardnya Pokemon juga lah Decknya 60 kartu Terus yang paling kompetitif gitu Booster draft itu kita buka booster Terus kita nyusun deck dari booster yang kita buka Tapi itu nanti ada diputer-puter gitu lah Agak ribet Susah jelasnya sekarang Sama nih ini commander Each player chooses a legendary creature to be their commander Pilih satu creature legendaris buat jadi generalnya kalian Terus nyusun deck 99 kartu yang berputar di creature itu Terus kalian bisa ini learn more ya di website-nya Ini token Ini ada token dragon Efeknya ada flying 5 per 5 Belakangnya ada dragon spirit Ini yang tadi disummon sama Frondis ya Kalau kalian lihat ini Entrage Ketika Frondis terima damage Kalian bisa summon token 5 per 4 Red and green dragon spirit Creature token When this creature deals damage Sacrifice it Nah ini dia dragon spiritnya Token itu kalian gak harus pake yang ini banget ya Cuma Deck ini langsung disediain Supaya memudahkan kalian gitu Kita dapet dragonnya 4 ya Sama dragon spirit Di belakangnya 4 Kita ada token beast juga Kambing 3x3 Oh belakangnya juga dragon spirit Ini juga Semua belakangnya dragon spirit ya Oh iya dong dragon spiritnya banyak Kita bisa saman pasukan dragon spirit Tanti kalau pake Frondis Sama terakhir ada token the monarch At the beginning of your end step Draw 1 kartu Ketika creature yang Ada creature yang deal combat damage ke kita Its controller becomes the monarch Monarchnya ini jadi bisa dipindah-pindah ya Entah kita sama temen Belakangnya dragon spirit lagi Berarti total kita punya token dragon spirit 10 ya Dan oke Itu dia temen-temen Unboxing untuk Commander Deck Draconic Ridge ya Nah aku gak terlalu baik jelasin sih Soalnya aku bingung juga Kalau aku jelasin Kayaknya bakal videonya bakal panjang banget Disini ada 9 100 kartu berbeda ya Dikurangin basic land Jadi videonya bakal panjang banget Aku akan Karena Aku tau ya Dengan nonton magic di channel kan Masih kebanyakan yang Bener-bener pemula soal magic Jadi aku gak terlalu jelasin terlalu dalam Aku kenalin aja dulu ke kalian Magic itu kayak gimana sih Ini ada format yang namanya commander loh Kayak gitu Nah dan nanti Kalau jadi ya Kalau gak ada halangan Aku Ko Andreas Falcro sama Mas Darum Wantus aku Kita bakal Record video main EDH ini Berempat Dan Ya mudah-mudahan Kesampean dah ya Dan kalian jadi bisa lihat EDH tuh kayak gimana sih Itu mainnya karena multiplayer Kita kayak ada politik-politiknya gitu loh Kita bisa Saling eh lu mau nge-draw gak Kalau lu mau nge-draw Lu jangan nyerang gue Agir berikutnya ya Ayo kita nyerang sih Kau Andreas dulu gitu misalnya Nah itu yang bikin EDH katanya sih fun Dan menyenangkan Cuma aku personally Belum pernah main EDH So I'm very excited To play Kali ini Dan ya Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka video seperti ini Jangan lupa Kasih like-nya Subscribe di bawah Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian terlantifikasi Kalau ada video baru Jadi ya disini Aku gak bakal cuma bahas Pokemon ya Tapi aku bakal mulai ada masuk ke game-game Atau TCG TCG lain juga Jadi ya Mari kita nikmatin semuanya bareng-bareng Oke Sekian dulu untuk video kali ini HyperStados Signing out Terima kasih telah menonton!